Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Umumnya, ketika ditanya tentang siapa Bapak Proklamator Indonesia, orang-orang pasti menjawab, ya jelas Soekarno dan Hatta dong. Memang, pada tanggal 17 Agustus 1945, dua tokoh ini menjadi figur sentral dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saiking ikoniknya, Soekarno dan Hatta dijuluki sebagai Bapak Proklamasi Indonesia. Tapi, tahukah kalian, ternyata Soekarno dan Hatta bukan proklamator pertama Indonesia lho? Bertahun-tahun sebelum Indonesia merdeka, ada satu tokoh Nusantara yang sudah lebih dahulu memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sosok itu adalah seorang pria bernama Nani Wartabone. Pada tanggal 23 Januari 1942, Nani membacakan naskah proklamasi kemerdekaan di Gorontalo, Pulau Sulawesi. Tapi sayang, peran besar yang dimainkan Nani kini jarang disorot oleh masyarakat. Lalu, seperti apa kisahnya? Inilah kisah sang progenitor proklamasi Indonesia. Nani Wartabone lahir di Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo pada 30 April 1907. Nani memiliki latar belakang keluarga yang sebenarnya dekat dengan pemerintah Belanda. Ayahnya yang bernama Zakaria Wartabone, bekerja sebagai salah satu aparat pemerintah Hindia Belanda. Lalu, ibunya yang bernama Syrah Moduto juga adalah seorang keturunan penguasa Suwawa. Dan seperti yang diketahui, sejumlah keturunan Ningrat pada zaman kolonialisme Belanda kerap mendapat perlakuan yang lebih baik dibandingkan kelas peribumi lainnya. Akan tetapi, Nani tidak pernah melihat penguasaan Belanda di Indonesia sebagai sesuatu yang bisa diterima. Semangat kemerdekaan Nani tumbuh semenjak duduk di bangku sekolah. Menurut buku biografi pahlawan nasional Nani Wartabone, Nani menyadari perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh para guru kebangsaan Belanda terhadap kaum peribumi, khususnya yang bukan bangsawan. Sementara anak priai dan non-peribumi dapat perlakuan lebih baik. Sentimen ini menguat ketika Nani pindah ke Surabaya setelah lulus kelas 6 SD. Nani bersekolah di sejumlah sekolah top di Surabaya, seperti Mulo dan ELS. Walaupun demikian, pandangan dan pemikiran Nani soal perjuangan melawan penjajah bukanlah berasal dari sekolah. Pandangan revolusioner ini muncul dari sejumlah aktivitas di luar sekolah. Masih menurut buku biografi tadi, Nani sering mengikuti acara diskusi dengan beberapa tokoh terkemuka, seperti Dr. Sutomo, Agus Salim, Cokro Aminoto, dan tentu saja dengan Bung Karno. Ceramah-ceramah dari Bung Karno menggugah hati Nani bahwa kemerdekaan adalah hal yang miscaya terjadi. Karena terkagum-kagum, Nani akhirnya memberanikan diri berkenalan dengan Bung Karno. Kedua tokoh ini akhirnya memiliki kedekatan yang spesial. Nani disebut pernah tinggal beberapa hari di kediaman Bung Karno dan berkesempatan membaca sejumlah buku politik miliknya. Nani juga dapat wajangan spesial dari Bung Karno yang berbunyi, Jangan pernah kerjasama dengan Belanda! Di Surabaya, Nani pun berkenalan dengan para tokoh Partai Nasional Indonesia atau PNI yang merupakan partainya Bung Karno dan menjadi salah satu kadernya. Ketika kembali ke Gorontalo di tahun 1928, Nani menjadi Ketua PNI Cabang Gorontalo dan menyebarkan ide nasionalisme pada warga di sana. Selang beberapa tahun, Nani berniat menguatkan semangat perjuangan rakyat Gorontalo dengan bergabung ke salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar Indonesia, Muhammadiyah. Sejak itu, dukungan para warga Gorontalo pada perjuangan Nani kian menguat. Lantas, bagaimana kemudian Nani berhasil jadi proklamator dan mengusir Belanda dari Gorontalo? Well, di sini kita merangkumnya melalui tiga alasan. Pertama, ada dampak Perang Dunia II. Serangan pasukan Nazi Jerman pada tahun 1939 telah melemahkan kekuatan negara-negara kolonial Eropa. Kabar ini terdengar sekaligus disyukuri oleh Nani. Bersama Kusno Danu Pojol, Nani mendirikan wadah perjuangan kemerdekaan bernama Komite 12. Dengan sigap, pada 23 Januari 1942, Nani dan para pejuang yang berhasil dikumpulkan Komite 12 menduduki sejumlah fasilitas pemerintahan Hindia Belanda dan pertama kalinya menggimbarkan bendera merah putih di Indonesia. Lalu alasan kedua, revolusi bisa dengan sangat cepat dieksekusi Nani karena ia memegang simpati para petani dan masyarakat non-periai yang jumlahnya sangat banyak. Keorganisasiannya di PNI dan Muhammadiyah serta kelihayannya menyampaikan semangat revolusi membuatnya jadi pemimpin yang didambakan dan diidolakan rakyat Gorontalo. Karena itu, ketika momen revolusi muncul, Nani dapat merealisasikan investasi perjuangan yang dibangunnya semenjak mendapatkan wawasan kebangsaan dari pergaulan di Surabaya. Kemudian alasan ketiganya adalah karena Belanda mengantisipasi serangan Jepang. Gorontalo adalah wilayah terdekat dari potensi invasi Jepang sehingga Belanda lebih memilih memfokuskan penguatan pertahanan di wilayah-wilayah internal Indonesia seperti Pulau Jawa yang notabene dianggap sebagai wilayah yang lebih penting. Dengan demikian, ketika pergolakan muncul di wilayah seperti Gorontalo, Belanda tidak punya kekuatan untuk membalas. Pada akhirnya, perjuangan Nani membuat rakyat Gorontalo jadi penikmat kemerdekaan pertama di Indonesia. Sayang, kejayaan tersebut hanya berlangsung 5 bulan yakni dari tanggal 23 Januari sampai 5 Juni 1942. Ini karena Indonesia tiba-tiba diserang Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Nani tidak banyak menghabiskan waktu di politik dan memilih menjadi seorang petani. Ia diberkahi 9 anak yang keturunannya hingga kini masih hidup di Gorontalo. Berkat perjuangannya melawan kolonialisme Belanda, Nani mendapatkan status sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada 6 November 2003. Dari kisah Nani memang tergambar jelas bahwa Republik ini memang menjadi perjuangan besar yang telah digagaskan oleh banyak pihak. Semuanya dengan satu kesamaan narasi bahwa penjajahan sudah seharusnya dilawan. Kisah Nani Wartabone juga seharusnya menjadi poin penting yang membuat generasi muda saat ini lebih mensyukuri dan memanfaatkan kemerdekaan yang telah diraih. Nah, itulah kisah perjuangan proklamator pertama Indonesia, Nani Wartabone. Bagaimana menurut kalian? Adakah pahlawan nasional lain yang memiliki kisah yang sama menariknya dengan Nani? Berikan pendapatmu. Terima kasih telah menonton!